Terima kasih atas pekerjaan roh kudus yang dengan pelbagai cara dan bentuk memberikan inspirasi kepada hamba-hambamu dan kepada kami supaya kami memperoleh semua yang engkau sudah sediakan bagi kami berkat sorgawi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Termasuk melalui lagu-lagu rohani seperti yang baru saja kami nyanyikan, engkau memberi kepada kami sebuah wawasan, satu pengertian, satu penglihatan bahwa mendekat kepada Tuhan, mendengar, merenungkan firman Tuhan, itu bukanlah sekedar satu upacara kebaktian tetapi dimaksudkan supaya kami mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani kami. Seperti kami mengharapkan anak-anak kami makin hari, makin dewasa, makin bijaksana, makin cerdas Demikianlah juga engkau Bapak Sorgawi mengendaki kami anak-anakmu untuk makin hari, makin serupa dengan Kristus Saudara sulung kami Makin serupa dengan engkau sendiri yang menciptakan kami, dalam cara pikir kami, dalam kutur kata, di dalam perbuatan, dan di dalam kami mengelola, menjalani kehidupan kami Kami mengucap syukur, berikut ini kami akan mendengar firman Tuhan Dan kami mohon, kami memberikan kami pencerahan Supaya melalui kesemuanya Kami memperoleh manfaat yang kami butuhkan Untuk bertumbuh Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami sudah berdebat Amin Dua ayat firman Tuhan pada petang hari ini akan menjadi dasar renungan kita Pertama dari Ibrani 13, ayat yang ke-7 Dan dari Amsal Soleman 10, ayat yang ke-7 Jadi dua ayat yang sama Ayat yang ke-7, satu dari Ibrani 13, dan kemudian dari Amsal Soleman 10 Adilah saudara membuka dan bersama-sama dengan saya mengikuti pembacaan Atau membacanya bersama-sama Saya akan baca Ibrani 13, ayat yang ke-7, satu kali Kemudian saudara baca bersama-sama dengan saya Sesudah itu Amsal Soleman 10, ayat yang ke-7 Dan juga saudara baca bersama-sama setelah saya membacakan satu kali Ibrani 13, ayat yang ke-7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Mari kita baca bersama-sama Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Amsal Soleman 10, ayat yang ke-7 Kenangan kepada orang benar Mendatangkan berkat Tetapi nama orang fasik Menjadi busuk Mari kita baca bersama Kenangan kepada orang benar Mendatangkan berkat Tetapi nama orang fasik Menjadi busuk-busuk Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Bertolak dari ayat ini Saya mengangkat tema untuk kotbah Yang akan kita remukan bersama-sama Adalah mengeladani iman Tanda Tuhan Yang setia atau yang setiawan Firman Tuhan Menghancurkan Menasihatkan dan menghendaki Saudara-saudara dan saya Untuk mengingat Pemimpin-pemimpin kita Yang telah menyampaikan firman Allah Kepada kita Kata ingat Apa artinya kata ingat Atau mengapa kita mengingat seseorang Saudara-saudara Kalau kita mengingat-ingat seseorang Itu karena apa biasanya Karena dia punya hutang kepada kita Belum bayar gitu ya Mengapa kita umumnya mengingat seseorang Atau kapan kita mengingat seseorang Secara positif Saya yakin Kalau kita mengasihi seseorang Kita akan mengingat dia Sering mengingat dia Banyak mengingat dia Balaupun berbagai hal Setiap kali kalau ada hal yang baik Kita selalu ingat dia Makan enak Langsung ambil kartu nama dari restoran itu Untuk lain kali Aku mau ajak orang yang aku sayang Kesini Betul? Karena kita ingat Sayang dia Kita ingat dia Kalaupun ada sesuatu yang jelek Kita juga ingat dia Untuk apa? Supaya nanti dia jangan mengalami Hal tersebut Aku mesti kasih tau dia ini Awas disini Ya Nah Kamera nya sangat Kamera Trafiknya ini sangat sensitif sekali Jangan nanti dia lewat sini Kejepret Betul? Dan sebagainya Kita mengingatkan Yang kita mengasihi Kata mengingat Di dalam hal ini juga Mengandung arti kita Menghargai Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah Kepadami Kita mengingat mereka Karena apa? Karena kita berterima kasih Kita menghargai mereka Sebab oleh Karena pelayanan mereka Kita mengenal Allah Oleh karena pelayanan mereka Kita mengetahui Jalan keselamatan Di dalam Yesus Kristus Melalui pelayanan mereka Kita mendapatkan input Mendapatkan masukan Nasihat-nasihat Yang berjaksana Bagaimana mengelola kehidupan kita Memilih jurusan hidup kita Memilih jodoh kita Bagaimana kita Menyelesaikan masalah-masalah Kehidupan kita Di dalam rumah tangga Di dalam kerjaan dan sebagainya Melalui pemberitaan firman Tuhan Jadi firman Tuhan katakan Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu Yang telah menyampaikan firman Allah Kepadamu Kasihilah mereka Hargailah pelayanan mereka Dan berbudilah Tahu berterima kasih Atas pelayanan mereka Nilai dan manfaat Kebenaran firman Yang dilayankan oleh Amba-Amba Tuhan Itu tidak terukur Dengan uang Tidak terbeli Dengan uang Saudara-Amba Tuhan Sudah sampai tingkat PhD Sekolah Barangkali Kemungkinan besar Di sekolah Di bangku kuliah Anda Tidak ada pelajaran-pelajaran Seperti yang disampaikan oleh Amba-Amba Tuhan Yang melayani firman Tuhan Buat sebagainya Tuh Tidak ada Di sekolah-sekolah Kita mendapatkan pelajaran Bagaimana Melesaikan Saat-saat Ketika kita Bertengkar Dengan pasangan kita Bagaimana Mengatasi anak-anak Yang Waduh Bikin pusing kepala Tapi Pemberitaan firman Tuhan Oleh Amba-Amba Tuhan Memberikan kita Hal seperti itu Tidak terbeli Dengan uang Lalu Nasihat firman Tuhan Mengatakan Perhatikanlah Akhir hidup mereka Dalam banyak terjemahan lain Tidak ada Yang menerjemahkan Seperti terjemahan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Terjemahan Baru ini Perhatikanlah Akhir hidup mereka Kebanyakan terjemahan Menuliskan Perhatikanlah Hasil Output Dari kehidupan mereka Jadi ingatlah Pemimpin-pemimpin Yang meneritakan Firman kepadamu Lalu Perhatikanlah Apa yang mereka Hasilkan Dari kehidupan mereka Apakah terjemahan Bahasa Indonesia Dikeliru Saya yakin Tidak Karena Kapan kah Saat yang terbaik Untuk kita Memperhatikan Output Atau Hasil-hasil Dari kehidupan Seseorang Sudah Di dalam kehidupan kita Seringkali Manusia Menyanjung Tokoh-tokoh tertentu Ketika mereka Tampil Tampil beda Ketika mereka Menonjol Dalam prestasi-prestasi Mereka Wah Begitu hebat Orang menyanjungnya Mungkin dia Mungkin dia seorang Presiden Mungkin dia seorang Pejabat Mungkin dia seorang Guru Mungkin dia seorang Tokoh Kita bangga Lalu Lalu chatting Sampai Begitu banyak Hal yang positif Tapi ada orang Bijak sana Mengatakan Jangan Menyanjung Manusia Siapun juga Sebelum dia Mati Karena apa Sudara Kita manusia Dari Daging ini Yang berasal Dari debu Banyak Kemungkinan Kita itu Bisa gagal Dengan jalan Atau Menghasilkan Sesuatu Dalam kehidupan Kita Dan Mungkin dalam Tutur kata Atau Perbuatan Keputusan-keputusan Yang Menimbulkan Kekecewaan Kita tidak Lalu Sesebutkan Bisa Boleh pikir-pikir Sendiri Apakah betul Nasihat Dari orang Yang bijak itu Jangan Cepat-cepat Menyanjung Seseorang Lebih Tunggu Sampai Dia sudah Mati Sebab Apa Di hari kematian Dia sudah Tidak bisa Melakukan Apapun Lagi Baik Kesuksesan Maupun Kegagalan Maka pada Hari itu Kita tahu Hasil apa Yang sudah Dihasilkan Dari kehidupannya Jadi Terjemahan Bahasa Indonesia Ini Untuk Ibran 3 Benar 7 Sangat Baik Sekali Ingatlah Pemimpin-pemimpin Kamu Yang telah Menyampaikan Firman Allah Kepadamu Dan Perhatikanlah Akhir Hidup Mereka Kemudian Contohlah Iman Mereka Telah Dianilah Iman Mereka Yang sudah Mereka Perlihatkan Sepanjang Umur Kehidupan Mereka Sampai Saat Mereka Meninggalkan Dunia Itulah Itulah Saat Yang terbaik Untuk Kita Mempelajari Dan Meneladani Kehidupan Seseorang Setelah Yang bersangkutan Paripurna Merampungkan Perlombaan Imannya Itulah Itulah Sebabnya Amsal Sereman Pasal Sepuluh Menatakan Kenangan Kepada Orang Benar Mendatangkan Berkah Ketika Kita Menghadiri Satu Memorial Service Disana Ada Obituari Ada Inmemorial Berseseorang Istimewa Bila Orang Itu Atas Seorang Yang Benar Seorang Yang Dibenarkan Oleh Tuhan Dan Kemudian Memelihara Memupuk Hidup Yang Benar Diadakan Tuhan Kita Akan Melihat Output Dari Kehidupannya Dan Kita Menimba Banyak Pelajaran Disana Kita Pengkoba Mengatakan Hadir Di rumah Duka Lebih Baik Dari Hadir Di rumah Pesta Sebab Di rumah Bukalah Kita Melihat Akhir Kehidupan Seseorang Lalu Kita Belajar Banyak Hikmat Dari Dalamnya Kenangan Kepada Orang Benar Mendatangkan Berkat Tetapi Nama Orang Fasik Menjadi Busuk Ketika Kita Hadir Atau Memikirkan Seseorang Yang Meninggal Dunia Maka Nama Orang Itu Memberikan Dua Kemungkinan Dampak Berkat Atau Sesuatu Yang Amsal Katakan Yang Busuk Nama Itu Harum Atau Nama Yang Busuk Sepanjang Minggu Ini Kalau Kita Mengikuti Mas Media Banyak Banyak Sekali Ulasan Ulasan Dan Tulisan Tulisan Komentar Komentar Dan In memoriam Mengenai Seorang Yang dikenal Dengan Amban Billy Graham Dia dilahirkan November 7 Tahun 1918 Dan Meninggal Pada Beberapa hari Yang lalu Tanggal 21 Bulan Februari Ini Tahun Sudara-sudara Seorang Dari Kota Kecil Seorang Dari Keluarga Petani Yang Gigi Menjadi Seorang Yang Sangat Termasur Luar Biasa Jadi Sudara-sudara Lihat Tribute Sesuplikan Dia Berkotbah Dihadakan Di total Semua Sudah Ratusan Juta Orang Dan Dari Pelayanannya Puluhan Juta Orang Mengenal Dan Menerima Tuhan Kristus Sebagai Juru Selamat Dia Adalah Orang Kristen Pertama Kesudah Perang Dunia Kedua Yang Diperkenankan Bobak Di Balik Tirai Besi Di Negara-negara Komunis Di Bawah Soviet Dia Juga Masuk Ke Istana Istana Dia Adalah Sahabat Sekian Banyak Presiden Amerika Baik Dari Sayap Kiri Maupun Sayap Kanan Dia Adalah Orang Yang Berjumpa Dengan Paulus Yang Kedua Dia Seorang Yang Luar Biasa Dia Dia Sudah Meninggal Dunia Tadi Terakhir Ucapan Dia Yang Sering Ketika Kalau Satu Hari Kamu Dengar Aku Meninggal Dunia Kamu Percaya Aku Tidak Mati Bahkan Aku Lebih Hidup Daripada Aku Hidup Sekarang Ini Itulah Kejakinan Bili Gera Aku Cuma Ganti Alamat Saja Aku Sekarang Tinggal Di Hadapan Allah Bapak Di Sorga Sorga Firman Tuhan Katakan Ingatlah Akan Mereka Yang Memberitakan Firman Allah Kepadamu Apakah Sudah Pernah Mendengarkan Berita Bili Graham Mungkin Sudah Kalau Belum Lera Buka Youtube Ada Banyak Sekali Rekaman Kotbahnya Dan Video Kotbahnya Sorga Pasti Akan Mendapat Berkat Seperti Saya Sudah Sudah Menurutkan Ketika Saya Kuliah Di Seminari Nama Bill Graham Sudah Dikenal Majalah Decision Nya Juga Sampai Seminari Kami Bahkan Waktu Itu Pun Saya Sudah Dapat Satu Kopinya Sekarang Pun Masih Dapat Semua Itu Hasil Pelayanan Beliau Marilah Kita Sesuai Dengan Firman Tuhan Memperhatikan Akhir Hidup Pendeta Bill Graham Dan Mencontoh Imannya Ada Banyak Kulisan Beberapa Hari Terakhir Ini Kalau Sudara Perawatan Sudara Akan Dapat Banyak Hikmah Dari Dalam Kehidupan Hamba Tuhan Yang Setia Wati Pada Petang Hari Ini Saya Akan Menguskan Beberapa Poin Tiga Poin Saja Yang Dengan Berkat Tuhan Akan Menjadi Berkat Buah Kita Dan Saya Sendiri Juga Mengapa Billy Graham Bisa Sedemikian Rupa Mengisi Dan Menyelesaikan Hidupnya Dengan Sangat Baik Yang Pertama Dia Adalah Seorang Yang Mengerti Dengan Jelas Dan Setia Akan Panggilan Dan Tujuan Hidupnya Sebagai Mengikut Kristus Jadi Suksesnya Bill Graham Bukan Sukses Bill Gates Atau Sukses Konglomerasi Apapun No Kita Mau Belajar Bagaimana Dia Menjadi Seorang Yang Sedihkan Sukses Sebagai Mengikut Kristus Sebagai Orang Yang Sudir Ditebus Oleh Darah Kristus Sebagai Seorang Kristen Kita Mau Belajar Hal Itu Sebab Saya Dan Saudara Adalah Orang-orang Yang Juga Mengikut Tuhan Yang Sama Apa Yang Membuat Dia Berhasil Pertama Dia Mengerti Dengan Jelas Apa Panggilan Hidupnya Dan Dia Setia Menekuni Panggilan Tersebut Menjadi Tujuan Dan Sasaran Hidupnya Sebagai Seorang Mengikut Dan Amba Kristus Salah Satu Kodnya Salah Satu Ucapannya Dia Berkata Satu Tujuan Hidupku My One Purpose In Life Adalah Untuk Menolong Orang Lain Menemukan Atau Mendapatkan Hubungan Pribadi Dengan Allah Yang Aku Yakini Itu Akan Diperolehnya Melalui Pengenalan Atau Hubungan Pribadi Dengan Yesus Kristus Itulah Tujuan Dan Ambilan Hidup Bill Graham Setelah Dia Terus 16 Tahun Menerima Tuhan Yesus Kristus Dia Mengerti Itulah Tujuan Dan Panggilan Hidupnya Yaitu Mengolong Orang Lain Seperti Dia Ditolong Untuk Memiliki Hubungan Pribadi Dengan Allah Bantu Mendapatkan Hubungan Pribadi Dengan Allah Itu Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Mengenal Tuhan Yesus Kristus Oleh Sebab Itulah Di dalam Seluruh Kehidupan Pendidikan Bill Graham Sejak Dia Bertobat Pada Usia 16 Tahun Dia Selalu Hanya Melayankan Satu Hal Yaitu Memberitakan Injil Yesus Kristus Setiap Kotbahnya Adalah Esensi Kabar Baik Injil Di dalam Iskris Kristus Kabar Baik Bagi Manusia Berdosa Kasih Allah Kepada Manusia Yang Berdosa Dan Satu-satunya Jalan Kembali Kepada Allah Lalu Pengampunan Dosa Dan Pertobatan Di dalam Kristus Sepertinya Tidak Ada Tema Yang Lain Dia Memang Bukan Seorang Gembala Sidang Dia Adalah Seorang Penghabar Injil Sehingga Dia Terus Memberitakan Berita Itu Dengan Pelbagai Versi Kalau Sudah Melihat Setiap Kali Beliau Berkohba Dia Berkohba Dengan Begitu Bersemangat Seperti Tidak Bosan Menyampaikan Berita Itu Dengan Penuh Keyakinan Dan Penuh Kasih Sayang Supaya Orang Yang Mendengar Mengerti Bahwa Mereka Dikasih Oleh Allah Bahwa Mereka Membutuhkan Allah Dia Punya Keyakinan Yang Sangat Kuat Bahwa Semua Masalah Dalam Punya Ini Akarnya Cuma Satu Yaitu Dosa Dan Tidak Mungkin Diselesaikan Kecuali Orang Itu Memiliki Damai Atau Didamaikan Kembali Dengan Allah Seperti Rasul Paulus Dia Begitu Jelas Bahwa Dia Adalah Duta Kristus Utusan Kerajaan Allah Untuk Menyampaikan Berita Perdamaian Yaitu Panggilan Untuk Berdamai Dengan Allah Dia Begitu Mempunyai Keyakinan Penuh Bahwa Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Itulah Sebabnya Setiap Kali Dia Kekotbah Menyampaikan Injil Dia Menyampaikan Dengan Begitu Semangat Dan Begitu Mantap Sudara Sudara Dia Berhasil Mengisi Hidupnya Dan Mengakhiri Dengan Baik Karena Dia Jelas Akan Tujuan Dan Sasaran Panggilan Hidup Ini Dan Olehkan Itu Dia Tidak Membias Kepada Hal-hal Yang Lain Dan Kemudian Finishing Well Menyelesaikan Hidupnya Juga Dengan Sangat Bagus Sekali Ada Cerita Mengenai Seekor Anjing Pemburu Anjing Pemburu Diajak Berburu Dan Kemudian Karena Tuhan Mencari Rusak Anjing Pemburu Melihat Rusak Dan Kemudian Mengejar Rusak Itu Tapi Di Tengah Jalan Ketika Dia Mengejar Rumah Itu Dia Melihat Seekor Kelinci Melintas Lalu Anjing Ini Kemudian Belok Mengejar Kelinci Kelinci Masuk Semak Semak Lalu Hilang Dan Kemudian Anjing Itu Melihat Seekor Tikus Belok Dia Mengejar Tikus Lalu Lalu Anjing Itu Nomorong Di Depan Lobang Itu Nunggu Tikus Itu Keluar Sebetulnya Tujuan Utara Dia Hidup Untuk Untuk Menampil Kuhannya Berburu Mengejar Rusak Tapi Anjing Ini Bias Membelok Kiri Kanan Akhirnya Tidak Dapat Apa Hamba Tuhan Yang Setiawan Menara Bili Gerehan Adalah Seorang Yang Tau Jelas Sasaran Hidup Dan Dia Tidak Membias Dia Tidak Belok Terus Kesana Ada Banyak Orang Yang Saya Masukkan Adalah Mereka Yang Disebut Hamba Tuhan Mula Berangkat Dengan Baik Sekali Startnya Itu Bagus Tapi Kemudian Banyak Yang Membias Ada Yang Kemudian Membias Untuk Mengumpulkan Harta Bagi Dirinya Sendiri Pesodak Uang Membuat Orang-orang Tertentu Melupakan Panggilan Dan Sasaran Hidup Yang Terutama Dan Yang Terpenting Ada Lagi Yang Menyimpang Ke Goal Yang Lain Untuk Mengejar Jabatan Politik Untuk Menjadi Seorang Senator Atau Bahkan Ada Yang Mencalonkan Diri Untuk Menjadi Calon Presiden Ada Lagi Yang Membias Untuk Mendirikan Nama Bagi Diri Sendiri Dan Mendirikan Mega Church Orang Macam Almarhum Billy Graham Apakah Dia Tidak Mampu Untuk Mendirikan Sebuah Gereja Sebuah Gereja Yang Besar Dengan Hadirin Atau Jemaat Puluhan Riku Orang Satu Kali Kebaktian Tentu Dapat Tetapi Dia Tidak Melakukannya Karena Dia Tahu Itu Bukan Panggilan Hidupnya Ada Lagi Hamba Tuhan Yang Terkenal Kemudian Jatuh Di Dalam Pelbagai Skandal Mencoreng Arang Di Dalam Wajah Kekristenan Perdita Billy Graham Di Dalam Salah Satu Pernyataan Yang Dia Buat Dengan Beberapa Sahabat Seiman Pernyataan Itu Dikenal Dengan Modesto Manifesto Mereka Menuliskan Manifesto Itu Atau Pernyataan Itu Tekad Mereka Tujuan Itu Mereka Di Kota Modesto Di Kalifornia Ada Empat Manifesto Yang Pertama Bertengkak Untuk Menekuni Dan Setia Hanya Kepada Dana Dari Jemaat Jemaat Lokal Seadanya Lebih Daripada Sangat Menekankan Anggaran Kurang lebih Terjemahan Begitu Committed To Relay On Local Funds Rather Than Emphasizing Money Ada Orang-orang Yang Terlalu Terus Kokus Kepada Uang Sepertinya Peruk Dan Dan Yang Besar Dari Awal Katakan No Kita Akan Committed Seadanya Dana Yang Tuhan Sediakan Dari Situ Kita Berangkat Tidak Ada Kekuatir Apa-apa Mengenai Uang Yang Kedua Manifestonya Waktu Mereka Masih Muda Komitmen Mereka Adalah Untuk Menolak Berada Sendirian Bersama Dengan Seorang Wanita Yang Bukan Istrinya Saya Sudah mendengar Lama Mengenai Hal ini Pendeta Belgerham Tidak Akan Mau Dalam Satu Lift Kalau Dia Mau Masuk Lift Ada Satu Wanita Atau Mau Masuk Lift Cuma Ada Satu Wanita Yang Adu Masuk Dia Tidak Akan Naik Di Bidu Dia Tidak Akan Berbicara Seorang Wanita Di Dalam Ruangan Hanya Berdoa Jadi Komitmen Semacam Ini Dari Awal Sudah Ditetapkan Supaya Tujuan Hidupnya Itu Tidak Bias Atau Tercemar Karena Soal Soal Yang lain Yang pertama Soal Keuangan Sehingga Dia tidak Mengumpulkan Uang Untuk Diri Sendiri Kedua Soal Lawan Jenis Sehingga Dia Memelihara Kesuciannya Tidak Jatuh Dalam Skandal Skandal Yang ketiga Mereka Menetapkan Suatu Take-up To support Local Churches Mereka Ada Untuk Menjadi Pendukung Gereja Gereja Bukan Menjadi Saingan Terhadap Gereja Gereja Yang sudah Ada Ada Abah Tuhan Mula-mulanya Mereka Rapun Injil Tapi Kemudian Hari Mereka Kemudian Mendirikan Gereja Tidak Salahnya Tapi Kadang-kadang Malah Seperti Mau Mendirikan Bendera Sendiri Nah Ini Yang Celaka Sudah-sudah Saya Selalu Ingatkan Kita Denominasi Apapun Gereja Apapun Ada Untuk Mendirikan Menegakkan Bendera Kristus Bukan Untuk Pasang Merek Kita Dan Mencari Memamor Buat Diri Sendiri Yang Keempat Pernyataan Sikap Mereka Adalah Not To Emphasize Numbers Or Publicity Dari Awal Pendeta Bili Graham Menarakan Rekannya Menjaga Diri Untuk Redah Hati Jangan Mencari Tamor Bagi Diri Sendiri Kalau Setelah Perhatikan Dalam Kotbah Tuna Bintah Diri Graham Sejauh Saya Dengarkan Boleh Saya Katakan Nyaris Tidak Pernah Atau Tidak Ada Dia Pamer Mengenai Diri Sendiri Atau Bahwa Dia Kotbah Dimana Di depan Banyak Orang Tidak Orang Lain Yang Menceritakan Itu Tentang Dia Tapi Di dalam Kotbah Dia Selalu Bercerita Mengenai Yesus Kristus Mengenai Kasih Allah Mengenai Dosa Dan Kebutuhan Orang Berdosa Mengenai Kasih Allah Dan Perlukan Allah Dia Tidak Mengenai Bercerita Mengenai Dirinya Atau Tidak Cita Kalau Ada Tidak Terlalu Banyak Sebab Dia Tidak Mencari Pamer Dan Publisitas Untuk Dirinya Sendiri Itulah Pentingnya Kita Melihat Dari Tal Dan Tambah Tuhan Yang Setia Awat Ini Bagaimana Dia Mengerti Dengan Jelas Panggil Dan Setia Menekuni Itu Lalu Menjaga Dengan Hati Hati Supaya Dia Tidak Mengalami Pembiasan Kita Menyimpulkan Diakhir Untuk Pelajaran Buat Kita Yang Kedua Dia Berhasil Menyelesaikan Panggilan Hidupnya Dan Boleh Bersaksi Seperti Rasul Paulus Aku Sudah Menempuh Pertawa Perolaan Yang Baik Dan Aku Sudah Menyelesaikannya Aku Sudah Mencapai Garis Akhir Karena Apa Yang Kedua Orang Ini Menjunjung Utlah Otorita Kita Sebagai Firman Allah Dalam Setiap Kotbah Kotbahnya Setelah Beliau Sering Sekali Menganggara Kitab Yang Terbuka Dan Setiap Kalian Mengurangi Kebenaran Atau Menyampaikan Satu Uraian Dia Selalu Mengatakan The Bible Says Alkitab Mengatakan Ada tertulis Ada tersurat Dan oleh karena itu Dia memberitakan Bukan karena Kutipan Tokoh-tokoh tertentu Bukan karena Teori-teori Ini dan itu Tetapi karena Firman Tuhan Mengatakan Maka dia Menyampaikannya Dengan penuh Keyakinan Hal itu Bukan dia Oleh Meredar Sontak Begitu saja Dalam Bukunya Just as I am Dia menciptakan Kesaksiannya Bahwa bahkan Dia pernah Sempat bergumul Mengenai Otorita Alkitab Mengenai Keubawaan Alkitab Sebagai firman Allah Bahwa waktu itu Dia berusia 30 tahun Sahabat-sahabatnya Beberapa Sudah Ragu Akan Alkitab Adalah Firman Tuhan Mereka Memukakan Pertanyaan Dan Argumen-argumen Yang membingungkan Bilger Apakah betul Alkitab Seluruhnya Dan setiap Ayat Setiap Kata Adalah Firman Allah Tapi dia Mengambil Hal ini Dengan serius Dia ambil Waktu Untuk Retreat Di dalam Satu Hutan Kecil Di Pegunungan San Bernanino Di California Selatan Di bawah Satu terang Bulan Dia katakan Dia masuk ke Hutan itu Dan dia Berdoa Sungguh-sungguh Kepada Allah Dia Membuka Alkitabnya Dia taruh Di atas Takut Tunggul Kayu Di tengah Hutan itu Dan dia Berdutup Di sana Dia berkata Demikian Dia berdoa Kepada Allah Ya Ada Begini Banyak Hal Dalam Buku ini Yang aku Tidak Mengerti Ada Banyak Problem Yang Aku Tidak Punya Solusi Juga Aku Melihat Ada Kontradisi Kontradisi Ada Bagian-bagian Di dalam Alkitab Yang sepertinya Tidak Berkaitan Atau Tidak Sejalan Dengan Ilmu pengetahuan Wadher Aku tidak Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Filosofis Dan Psikologis Yang diajukan Kepadaku Sehubungan Dengan Keraguan Dalam Alkitab Atau Terhadap Alkitab Tapi Dalam Pergumulan Itu Pada Akhirnya Dia dapat Berkata Dan Dalam Doanya Dia Berkata Bapak Aku Akan Menerima Seluruh Alkitab Ini Sebagai Atau Adalah Firmanmu Dengan Iman Berterima Aku Akan Membiarkan Atau Mengizinkan Iman Mengatasi Melampaui Pertanyaan-pertanyaan Dan keraguan Intelektual Manusiawi Yang terbatas Dan aku akan Percaya Sepenuh hati Bahwa ini adalah Firman Yang aku Wahyukan Sendiri Lalu Dia bersaksi Jika Aku Bangun Dari Sikap Perututku Di Forest Pada Bulan Agustus Malam Itu Mataku Penuh Dengan Air Mata Aku Merasakan Hadirah Dan Kuasa Allah Yang Sudah Setian Bulan Tidak Aku Rasakan Tidak Seluruh Pertanyaan-pertanyaanku Terjawab Tetapi Jembahkan Utana Sudah Aku Lampaui Dan Di dalam Hatiku Dan Pikiranku Aku Mengetahui Bahwa Perangan Rohani Di dalam Jiwaku Sudah Aku Selesaikan Dan Menang Itulah Sebabnya Dia Dengan Mantas Selur Berkorbah The Bible Says Alkitab Mengatakan Dia Punya Keyakinan Penuh Akan Kuasa Firman Allah Dalam Setiap Tounseling Beliau Selur Menyatakan Apapun Problem Anda Anda Pasti Akan Bisa Menemukan Solusi Dan Menyelesaikannya Bila Anda Hidup Sesuai Dengan Firman Allah Itulah Keyakinan Yang Yang Ketiga Yang Istimewa Dari Pendeta Bilger Adalah Dia Selalu Ingat Akan Hari Kematian Dia Sering Sekali Berbicara Mengenai Hari Kematian Dia Sering Sekali Berbicara Mengenai Kematian Dalam Setiap Kesempatan Baik Dengan Jemaah Biasa Maupun Ketika Saat Perkabungan Dan Funeral Seorang Presiden Dia Berbicara Mengenai Kematian Dia Tidak Bercanda Mengenai Kematian Dia Bicara Hal Yang Serius Ini Dengan Cara Yang Serius Di Dalam Salah Satu Filosofi Hidupnya Yang Saya Selalu Ingat Adalah Dia Berkata Kita Tidak Akan Pernah Tahu Bagaimana Seharusnya Kita Hidup Kalau Kita Tidak Enak Memikirkan Bagaimana Kita Mau Nanti Kita Mati Apakah Itu Tidak Betul Bagaimana Seharusnya Kita Hidup Bagaimana Bagaimana Mematakan Kamu Akan Tahu Bagaimana Kamu Harus Hidup Kalau Kamu Sudah Lebih Dulu Memikirkan Kamu Mau Mati Nanti Bagaimana Mati Kamu Mau Orang Lain Pikir Tentang Kamu Bagaimana Dan Bagaimana Kamu Dihadapan Allah Sebelum Kita Menyelesaikan Soal Itu Tidak Tahu Bagaimana Mengisi Hari-hari Hidup Kita Satu hari Dalam Pemacara resmi Perkenian Saya Berkata Kamu Lihat Jazz Saya Ini Satu Jazz Yang Baru Karena Keluarga Aku Bila Kamu Sudah Mulai Kuang Agak Selebor Pakaian Biasanya Rapi Sekarang Biasa Akhir Sembarang Jadi Ya Oleh Bapak Saya Beli Jazz Baru Ini Untuk Seremoni Untuk Pacari Dan Jazz Ini Saya Pakai Hari Ini Dan Saya Siapkan Untuk Hari Kematian Nanti Sudah Lihat Dia Selalu Lihat Hari Kematian Tapi Dia Nanti Kalau Aku Meninggal Jangan Kamu Lihat Dia Pakai Jazz Tidak Bukan Itu Yang Perlu Tapi Pada Hari Aku Sudah Meninggal Kamu Tahu Aku Sudah Kembali Ke Rumah Lihat Dia Selalu Berbicara Seperti Itu Dia Memandangnya Sebagai Hal yang Serius Dia Selalu Berkata Kematian Adalah Tidak Terhindarkan Untuk Setiap Orang Ada Sebagian Amba Tuhan Dan Aliran Teologi Yang Percaya Mengenai Rapture Mengenai Pengangkatan Perintah Bili Kirahem Tidak Mengatakan Dia Tidak Percaya Tapi Dia Menekan Bahwa Setiap Orang Pasti Akan Mengalami Kematian Itulah Keyakinan Teologisnya Dia Berkata Bahwa Kematian Itu Bersifat Demokratis Di Dalam Soal Kematian Setiap Orang Menjadi Equal Tidak Keduli Bagaimanapun Dia Dari Bangsa Apapun Dari Tingkat Ekonomi Apapun Talat Pendidikan Apapun Status Jabatan Apapun Dalam Soal Kematian Setiap Orang Itu Equal Pada Saat Kita Mengalaminya Oleh Sebab Itu Dia Memberikan Nasihat Beberapa Nasihatnya Yang Juga Berguna Buat Kita Yang Pertama Terimalah Suatu Fakta Bahwa Anda Satu Hari Akan Mati Apapun Istilah-istilah Yang Coba Dilembutkan Untuk Kematian Tetaplah Itu Satu Fakta Bahwa Itu Adalah Kematian Bukan Sekedar Pass Away Atau Menutup Mata Bahasa Indonesia Paling Panjang Ekonismenya Orang Dibilang Mati Kasar Meninggal Dunia Lebih lembut Lagi Adalah Kalau Menutup Mata Menghempuskan Nafas Yang Terakhir Berdiri Katakan Apapun Istilahnya Itu Artinya Adalah Mati Sudah Tidak Tidak Kata Yang Lebih Jelas Lagi Ada Yang Tidak Mau Bilang Kuburan Sementri Diganti Dengan Memorial Park Apapun Itu adalah Kuburan Dari Kematian Dia Bicara Dengan Jelas Terimalah Fakta Bahwa Anadil Saya Pada Suatu hari Akan Mati Karena Firman Tuhan Mengatakan Dalam Ibrani Pasal Yang Sembilan Dikatakan Tidak Setiap Orang Pasti Akan Mengalami Kematian Dan Sesudah Itu Penghakiman Dia Selalu Berkata Sesudah Penghakiman Ada Judgment Ada Pengadilan Penghakiman Di Adalah Tata Allah Karena Itu Yang Kedua Make Arrangements Buatlah Persiapan Untuk Itu Yang Ketiga Make Provision Adakanlah Suatu Persiapan Dan Penyediaan Untuk Mereka Yang Akan Kalian Tinggalkan Dan Yang Keempat Oleh Karena Kamu Dan Saya Akan Mati So Make An Appointment With God Adakanlah Suatu Perjanjian Dan Kencang Atau Suatu Date Dengan Allah Uruslah Hal Ini Ketika Kita Masih Sehat Ketika Kita Masih Hidup Itulah Sebabnya Dia Berhasil Mengisi Hidupnya Dengan Baik Dan Menyelesaikan Pertandingan Imannya Dengan Rampung Secara Parikurna Kepada Anak-anak Muda Dan Kepada Setiap Orang Dia Berkata Invest Your Life Not Only Spend Invest Hidup 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 Setiap Orang Beliau Selalu Tekankan Menerima Waktu Yang Sama Setiap Hali Gak Padahal Orang Kaya Orang Miskin Siap Pun Semua Sama Dapat 24 Jam Sehari Betul 60 Menit Satu Jam 60 Detik Tiap Menit Sama Invest Waktunya Investasikan Bukan cuma uang Tapi hidup Dan umur Kita Investasikan Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang berguna Bukan Cuma Kita pakai Kita lewati Kita hamburkan Dia berkata Kamu tidak Bisa Menghitung Hari-harimu Artinya Tidak tahu Kapan Kita akan Mati Tetapi Anda Dan saya Dapat Membuat Hari-hari Hidup Kita Diperhitungkan Atau Bermakna You cannot Count your days But you can Make your days Count Kita tidak tahu Kapan Kita akan Meninggal Tapi Bila kita Menggunakan Hari-hari Hidup Kita Dengan Bijaksana Kita akan Membuatnya Diperhitungkan Seperti Kehidupan Beliau Begitu Bermakna Berarti Saudara-saudara Dari Tiga Mutir Hikmat Kehidupan Pendeta Deli Graham Apakah Apakah Yang dapat Kita Simpulkan Untuk Kita Aplikasikan Dalam Hidup Tentang Tujuan Hidup Panggilan Dan Sasaran Hidup Bukan Bukan Berarti Setiap Orang Kristen Harus Dijak Menjadi Pekabar Injil Pura Waktu Full Time Sampai Seperti Dia Sering Meninggalkan Keluarganya Sebulan Lebih Lepas Kalau kita Membaca Di Wajah Hidup Dan Ungkapan Anak-anak Mereka Sering Kehilangan Ayahnya Ketika Mereka Di Usia Pasti Dibawa Bukan Berarti Setiap Orang Kristen Harus Menjadi Pegawai Injil Masuk Sekolah Teologi Hingga Pekerjaan Tidak Namun Setiap Orang Kristen Harus Tahu Sasaran Hidup Kita Sebagai Orang Yang Telah Ditebus Oleh Tuhan Kristus Untuk Apa Tuhan Semati Ganti Kita Selain Agar Kita Hidup Bagi Kristus Untuk Kerajaan Allah Ingat Baik Kita Ada Di Dunia Ini Bukan Suatu Kebetulan Lalu Anggila Allah Turun Kepada Kita Dari Sekian Banyak Manusia Di Dunia Ini Kita Sekil Kecil Mendengar Injil Tentang Allah Yang Mengasih Kita Tentang Perharapan Untuk Orang Berdosa Seperti Kita Bahkan Kehidupan Dekal Di Dalam Kristus Kita Peroleh Untuk Apa Untuk Kemudian Hidup Menjadi Seperti Orang Kaya Yang Saya Selalu Sitir Dari Kisah Lasarus Foya Foya Di Dunia Menempuh Hidup Secara Hedonis Mengumpulkan Harta Untuk Kita Nikmati Nanti Mati Kemudian Mau Jadi Seperti Lasarus Terima Seti Panggulan Abraham Tidak Marilah Kita Menelola Di Hidup Hamba Tuhan Setia Wani Mengerti Panggilan Hidup Kita Hidup Ditebus Kristus Untuk Menjadi Hamba Kristus Kita Bekerja Menghasilkan Kebuah Kita Menikah Ada Keluarga Kita Punya Karir Kita Punya Keberhasilan Semua Itu Boleh Kita Nikmati Karena Tuhan Berikan Kita Nikmati Demikian Terima Tuhan Dalam Surat Timotis Pasal Yang Kenan Tetapi Jangan Lupa Kita Selalu Punya Panggilan Utama Semua Yang Terbaik Kita Abdikan Untuk Melaksanakan Amanat Agung Untuk Melebarkan Kerayaan Allah Di Bumi Bukan Sekedar Berdoa Setiap Kali Di Sebuah Kebaktian Di Akhir Dengan Marilah Kita Berdoa Seperti Doa Yang Tuhan Ajarkan Ya Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Lanam Amu Tapi Kita Tidak Pernah Peduli Menggunuskan Lama Tuhan Datalah Kerajaan Tapi Kita Mendirikan Kerajaan Kita Bukan Menghadirkan Kerajaan Allah Di Bumi Ini Ingat Lai Tuhan Anda Bukan Pendeta Anda Bukan Penginjil Tetapi Anda Dan Saya Sama Sama Ditebus Oleh Kristus Menjadi Milik Kristus Kita Adalah Buda Kristus Hamba Kristus Bukan Hamba Uang Atau Hamba Dunia Ada Orang Dari Lulus Sekolah Masuk Kerja Sampai Meninggal Dunia Otak Dan Waktunya Terus Ulusan Uang Bekerja Untuk Uang Kita Menjadi Budak Uang Jangan Orang Kristen Jangan Menjadi Budak Uang Uang Harus Menjadi Budak Kita Untuk Melayani Tuhan Sekali Lagi Kita Jangan Menjadi Hamba Uang Tapi Biarlah Uang Menjadi Hamba Atau Budak Yang Melayani Pekerjaan Tuhan Berikanlah Semua Yang Terbaik Waktumu Bakatmu Kekuatan Dan Harta Berikan Semuanya Yang Terbaik Orsi Yang Terbesar Berikan Untuk Pekerjaan Tuhan Bukan Malah Untuk Diri Kita Sendiri Itu Dari Teladan Pendana Begraham Kita Aplikasikan Buat Diri Kita Sasaran Hidup Untuk Pekerjaan Tuhan Yang Kedua Hidup Berdasarkan Otorita Kita Untuk Setiap Hal Perencanaan Pengambilan Keputusan Ketika Kita Menghadapi Persimpangan Hidup Ketika Kita Menghadapi Pergumulan Atau Persoalan Bagaimana Ketika Diselesaikan Persoalan Pribadi Persoalan Bersama Persoalan Dalam Keluarga Apapun Bagaimana Diselesaikan Menurut Firman Tuhan Otorita Alkitab Barulah Hidup Kita Akan Berhasil Sepenuhnya Yang Ketiga Setialah Sampai Akhir Ingat Akan Hari Kematian Kita Kelah Perdana Billy Graham Sukses Bukankan Dia Mengejar Kesuksesan Dan Beliau Berkata Dalam Salah Kekuotnya Yang Terpenting Untuk Hidup Seseorang Bukanlah Sukses Tetapi Setia Sukses Menurut Dunia Belum Tentu Sukses Di Harapan Mata Allah Tapi Setiap Orang Yang Setia Kepada Panggilan Hidupnya Sesuai Dikanda Allah Dia Pasti Akan Mendengar Allah Berkata Well Done My Good Servant Sabas Selah Hai Ambaku Setia Allah Engkau Sudah Menelesaikannya Dengan Baik Kalau Tidak Sepertinya Salah Satu Quotnya Dia Berkata I Would Like To Remember As A Person Who Was Faithful To God Faithful To My Call And Did It With Integrity And With Love Waktu Dia Ditanya Apa Yang Engkau Inginkan Ketika Engkau Berjumpa Dengan Allah Nanti Waktu Kamu Meninggal Dunia Dia Hanya Berkata Saya Ingin Mendengar Allah Berkata Welda Engkau Sudah Setia Sudah Sudah Bagaimana Kita Mau Orang Mengingat Kita Pada Waktu Kita Meninggal Dunia Kiranya Telah Dan Tuhan Yang Setia Alami Menjadi Berkat Seperti Firman Tuhan Mengatakan Kenangan Pada Orang Benar Mendatangkan Berkat Amin Perkat